Ketemu orang baru mereka saling tegur sapa Itu namanya etika Atau namanya Keramahan dalam bersosialisasi Itu sih bagus sih menurut aku Jadi kalo mereka menegur kita dengan cara hormat Ya kita juga harus respon dengan baik Gitu Nah jadi kalo kalian liat nih di bawahnya Ini tuh bukannya batu Tapi marmer Disini cuacanya Agak sedikit panas Gak dingin angin lagi Teriknya bener-bener terik Suasananya emang beda banget sih Aku bener-bener merinding Dan lumayan sedih sih Ternarung gak tau kenapa Pokoknya bawaannya tadi pengen nangis aja Oke guys, selamat datang kembali ke channel youtube Balik lagi di mana gue Michelle Amanda Tentunya di Dari vlog gue Nah sekarang gue nih lagi mau flight lagi Lagi mau flight lagi Kira-kira kemana ya? Gue mau pergi ya Makanya ikutin gue terus ini Bakal jadi perjalanan yang suruh banget Kenapa? Karena gue akan 10 hari tidak ada di Jakarta Tapi kemana sih kira-kira Makanya jalan di skip videonya Jalan di iklannya Ditomponnya sampe abis Atau Oke guys, sekarang karena gue udah Last minute mat Gue langsung ke airport Jadi langsung aja Kita on the way So, let's go Oke guys, gue udah sampe di airport sekarang Pukul 6 Pasol-pasol Tuh, gue di bawahnya Tuh, toko gue Capek banget sih Duaian gue semoga Sampai selamat Tinggal tujuan Karena gue akan ada 8 jam Dalam pesawat Dan ini direct Oke, see you Oke guys, sekarang aku udah gak sendirian Aku sama siapa? Enrica Oke, kita mau ke Mana yang? Kemana Yang jelas kita bakal 11 jam perjalanan Di atas pesawat Kuat gak sih? Dan ini kita direct ya Kemananya Ikutin terus Jangan di skip iklannya Jangan di skip videonya Tontonin terus sampe abis Karena ini bakal jadi perjalanan yang seru banget Ada dia juga Oke, see you guys Oke guys, balik lagi bareng gue Michelle Amanda Kali ini gue sekarang udah ngeboarding Aku punya boarding Dan gue bakal ada di perjalanan itu 11 jam sampe di Istanbul Jadi gue tuh kayaknya naik purpose airline Tapi ini daerah Jadi kalian bisa barengin kan Kalo misalkan 11 jam di atasnya di langit ya Nantinya kayak apa Bosannya kayak apa So, nanti kalau lain-lain gue bakal Pijarin lagi bareng Bestie gue Oke deh, start station Bersambung... 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 Oke, main Michelle Sekarang udah waktunya makan Seperti biasa Ini makanannya Tapi gak boleh ketinggalan apa Keting mama by Michelle Amanda Jadi ini terimbeda Penolong banget Bestie Di gara-gara temen gue Kenan Rika Gua jadi semua Bestie Dan sample Oke, gak boleh lupa Oke, sekarang gue makan dulu Tapi ikutin video gue Sub indo by broth3rmax Yaaay! Akhirnya, here we go! Legal has just landed in Istanbul Gila, 11 jam perjalanan itu lumayan ga berasa sih di atas sih, guys Nih, finally kita sampai jam berapa sekarang sih ya? Jam 9 di Jakarta Jam 9 di Jakarta, which is di sini masih jam 6 pagi karena perbedaan wakunya ada 4 jam Antara Jakarta dan Istanbul, Turki So, seperti apa keseruannya? Jangan, di sekitik lainnya, jenis-sekitik gini ya, itu tunggu terus Intro 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 Oke guys, sekarang aku lagi ada di Masjid Uluru Itu kami, ini tuh banyak banget sejarahnya, nanti aku bakal kasih tau ke kalian sejarahnya apa aja Nih, aku bakal kasih tau ke kalian Ini misalnya kodok luar tapi ini di bujang, di jalan-jalan Jadi itu kodok luar, bujangnya santai dengan gelang Dan, bukan? سے datang aku beterkaren 标in aku bakal kaya selamat menikmati 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 Arkeologi Yunaniya, Romali Guys, jadi ini namanya Dewi Nike Ini Dewi olahraga Makanya kenapa Makanya kenapa Sekarang sepatu korangnya Nike Oke, ini namanya Dewi Nike Guys Ini guys Ini anak-anak Turki, mungkin ini Rombongan sekolah lagi pada Tamasha, bukan Tamasha sih Kayak Studi tour Karena ini sebenernya dijadikan museum Oke guys, sekarang Gue bakal sedikit jelasin Hai Saya itu Michelle Michelle Amanda, saya dari Indonesia Oke Nice to meet you Bye-bye Oke, jadi disini orangnya memang Senice-nice itu guys Se... Ya seperti itu lah Mereka tuh Kalo bule itu kan gak kayak Indonesia ya Banyak-banyak Pencitraan, kalo disini tuh mereka ramah Ketemu orang baru mereka saling tegur sapa Itu namanya etika Atau namanya keramahan dalam bersosialisasi Itu sih bagus sih menurut aku Jadi kalo mereka menegur kita dengan cara hormat Ya kita juga harus respon dengan baik Gitu So... Disini ya Sekarang tempatnya udah dijadikan museum Makanya kalo kalian liat disini rame Anak-anak yang pada studi tour Tadi... Nah jadi kalo kalian liat Ini dibawahnya Ini tuh bukannya batu tapi marmer Hei Allah Tuh Aku aja hampir kepesa Jadi bener-bener harus pikir Jadi ini kayak perpaduan antara Batu dan marmer tuh bawahnya Jadi licin banget Which is kalo marmer itu kan dingin Walaupun ini cuacanya panas Tapi Batu-batunya tetep dingin And then disini Bakal dijelaskan satu-satu banyak banget Patung-patung Dewa Dewi Yunani Karena memang ini dulu yang bangun itu adalah Orang-orang Romawi Gitu... Sebelum Masuknya Orang-orang Turki gitu deh Dengan segala culture dan agama balunya Dan... Gila sih kalo kalian liat ini luar biasa banget sih Soalnya ini posisinya udah perbatasan Antara Asia dan Eropa guys Oh... Gitu... Selanjut lagi di belakang Di belakang gue ini Gue lagi berada di... Di depan kuil Kalo kalian liat atas itu Ada gambarnya Pique Dan yang paling di belakang itu Medusa Oke Mami Michelle sekarang kita mau menuju ke perpustakaan Celcius Tuh... Ini nih Di sini sebenarnya simboliknya Kalo kalian ke Eversus Turki Nanti simboliknya ada gini Nanti seperti apa detailnya Gue bakal jelasin di sana Oke so... Let's go Tepin gue terus Jangan di skip iklannya Jangan di skip videonya Ini perpustakaan Celcius guys Ini perpustakaan Celcius Editor Di Eversus Turki Hari ketiga Oke guys balik lagi bareng gue Di Pamukkale, Turki Ini hari ketiga gue di Turki Jadi kalo nanti Kalian liat Ini Pamukkale itu Ehm... Adalah bahasa Turki Yang artinya Castle Cotton Castle Oh di belakang Nanti karena ini perjalanannya cukup jauh Gue bakal naik van Perginya Van atau van ya? Bilangnya Itulah penguangan Gitu Jadi ikutin gue terus Oke Mami Michelle Akhirnya kita tiba juga nih Di Pamukkale Perle Alkatin Castel, Turki Ini hari ketiga gue Kalian boleh liat nih Pemandangannya luar biasa Indah banget Masih Nah disini Serunya lagi Kita bisa foto-foto pake win Nanti gue bakal pengen foto sama salah satu win Yang ada disini Nah menurut kalian tuh foto pake win Yang mana ya? Ada blue Ada peach Ada black Tapi kayaknya gue mau jadi manfaat Nah disini ya Disini semuanya Ini penghasil air mineral Karena Ya disini daerah terkenal air mineralnya sih Ya di sini daerah terkenal air mineralnya sih Udaranya dia tuh Pas kayak di Jakarta Gitu kan Oke ikutin gue terus ya Kesemuan ya Guys Sekarang aku lagi ada di Pamukkale dan disini ada Indomie seleraku guys Ternyata Sama besi Halo Hai Serut Indonesia Hai Ada Indomini Selamat datang Selamat datang Selamat datang Hai Indonesia Serut Indonesia Saya suka Malaysia Saya suka Malaysia Saya suka Indonesia Saya suka Indonesia Ya Indonesia Bagus Terima kasih Oke Oke My initial Finally Kita sampai juga di hotel Di Laikus River Likus atau Laikus Aku gak ngerti juga ya Nyebutin bahasa di Turki sama Inggris Ternyata agak sedikit beda gitu Kayak tadi Pamukkale Harusnya Pamukkale Karena kalo di Inggris ternyata Pamukkale kalo disini Pokoknya gitu udah kita nginep di daerah Pamukkale gitu Kita sampai di hotel Kita mau ganti baju Rebahan istirahat Sampai ketemu di besok Hari ke Berapa sih? Keempat Oke Stay tuned Oke Mi Michelle masih bersama gue Dari Pamukkale Turki Sekarang gue lagi mau diner dulu Tapi sebelum diner gue pengen tunjukin kalian Di hotel gue yang ada di Pamukkale Keren banget Gila ya ini Ini bener-bener Bersepih banget Kalo kalian tau Mi Mi Michelle Kalo berenangnya aja sebiru ini Ini gak ada edit-editan ya Sebenernya gak ada paket struktur yang aneh-aneh ya Tapi yang masih bagus itu tuh Nih Kalo berenang dari hotel kita Kalo kalian liat kesitu Maromanya Bentukan Desain daripada Strukturnya Luar biasa banget Pokoknya ikutin gue terus Sampai hari terakhir di Turki Muak Thank you Oke Mi Michelle Jadi sekarang gue lagi di perjalanan Mau menuju Kong ya Sebelum itu kita mau ngambil istirahat dulu Karena perjalanan cukup panjang Dan disini tuh yang ciri-ciri itu Yogurt dengan opium Nah, yogurt tuh kayak gini Jadi ini yogurt dicampur sama madu Sama ada sedikit opiumnya Jadi kalian tau kan opium itu bikin apa guys Jadi sebelum kita ke Kong ya Perjalanan masih panjang Which is 5 jam Jadi kita beri setiap 2 jam Kita mampir untuk mau makan yogurt Madu dan opium See you soon Terima kasih Thank you You're welcome Okay, Michelle Welcome back to my YouTube channel Balik lagi bareng gue Michelle Amanda Tentunya dari Turki Konya Konya Turki Nah, gue sekarang lagi ada di museum Mau mana Jalan Ludin Rumi Ini tuh toko terkenal banget Tentunya kalian Pasti tau lah ya Kalian boleh searching di Google Dia tuh siapa Nah, sekarang gue mau keling-piling Ini bangunannya lumayan sakral juga Nah, disini ikut juga Terus disini keren banget sih Ini tempat Ini apa Infrastrukturnya tuh keren Desainnya Ini keren gitu Ini hari keempat gue di Turki ya guys Oke, Maichelle Jadi aku baru aja sedikit berdoa tadi di dalam HTH doang buat amartu mau mana Jalan Ludin Rumi Nah kalo masuk ke dalam itu, kita harus pake ini nih, my Michelle Dipastikan gini ya sepatunya Nah, karena aku udah kelar dari dalam, kita buka Baru kita buang ke sini Suasananya emang beda banget sih di dalam tadi Aku bener-bener merinding dan lumayan sedih sih Termaruh, gak tau kenapa Pokoknya bauannya tadi pengen nangis aja Biasa sakral itu sih auranya, hawanya Itu luar biasa disini, keren banget Insya Allah Oke, my Michelle, sekarang gue udah di depan Sultan Hani Kalafansarai Nah, di belakang gue ini Dulunya merupakan tempat penginapan para pedagang yang melewati jalur sutra di Turki Ini jalur sutra ini, kalo kalian liat Nah, tapi mungkin zaman dulu belum sebagus ini ya, my Michelle ya Tuh, kalo kalian liat bangunannya keren banget Tapi sekarang ini udah dijadiin kayak museum gitu Main tempatnya keren banget Kalian harus ikutin gue terus, karena disini kita bakal pergi ke tempat yang lebih keren lagi dari sini Oke, stay tune di andes ketik lainnya Pவbook P Holiday Sampai jumpa Pinta